3 Legenda AC Milan Yang Jadi Pak Guru Buat Tomori Fikayo Tomori bisa bertemu dengan 3 legenda dari generasi berbeda di AC Milan. Mereka adalah Paolo Maldini, Franco Beresi, dan Selatan Ibrahimovic. Milan harus meragoh kocek 28 juta euro untuk mempermanenkan Tomori dari Chelsea pada musim panas tahun lalu. Ia kemudian bisa melanjutkan performa menawannya di jantung pertahanan setan merah Italia. Pria kelahiran Kanada tersebut menutup musim ini dengan gumbila. Tomori membawa Milan menjadi juara seri A untuk pertama kalinya sejak 2010-2011. Ia menjadi pilar utama di lini pertahanan Milan dengan mencatatkan 31 penampilan di seri A. Tomori menjalani karir yang begitu menyenangkan di Milan. Ia berkembang dengan sangat baik di tembisutan Stefano Bioli. Salah satu hal yang bisa membantu hal tersebut adalah Tomori bisa belajar dari banyak legenda di Milan. Tomori berjumpa dengan Paolo Maldini dan Franco Beresi yang merupakan petinggi Milan. Selain itu Tomori juga bermain bersama Zlatan Ibrahimovic. Ketiga punya masa kejayaan yang masing-masing sebelumnya di Milan. Jelas saya berbicara dengan Paolo. Dia ada di sana setiap hari. Dia tidak banyak bicara. Dia menyerahkan itu kepada manajer. Namun kadang-kadang kami mengobrol sedikit dan dia bertanya kepada saya bagaimana keadaannya dan berbicara kepada kami para back secara kolektif. Ungkafi kayak Tomori dikutip dari Daily Mail. Saya ingat setelah pertandingan terakhir saya melihat Beresi yang agak keren. Bukan hanya pemain bertahan tetapi Anda melihat legenda yang berbeda lewat begitu saja. Setiap kali itu terjadi Anda berpikir, Wah ini gila! Dan kemudian tentu saja ada Zlatan. Dia berusia 40 tahun. Kami memiliki tim yang bagus dan kami tahu kami memiliki tim yang sangat bagus. Tetapi jika dia tidak ada dalam squad, maka saat-saat tertentu ketika kami kalah di babak pertama atau tidak bermain bagus, jika dia tidak ada di sana itu akan berbeda. Menambahkah? Sven Botman konfirmasi ketertarikan Milan dan Newcastle untuk prekretnya. Sven Botman membenarkan adanya ketertarikan dari A9 dan Newcastle United untuk merekrutnya dan menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah baru dalam karirnya. Saya tidak tahu, tapi saya pikir begitu. Jawab Botman ketika ditanya apakah ia telah memankan pertandingan terakhirnya untuk Lille. Saya berniat untuk mengambil langkah selanjutnya. Pembicaraan sedang berlangsung sekarang. Saya tidak akan membahas semua itu, tapi itu berjalan dengan baik. Saya berharap transfer untuk musim baru selesai, kalau bisa juga untuk pramusim. Lanjutnya, Botman juga membenarkan bahwa Newcastle dan A9 tertarik untuk memboyongnya ke Premier League atau Serie A. Klub-klub itu tertarik? Ya, saya tidak bisa dan tidak akan mengatakan lebih banyak tentang itu. Yang saya inginkan adalah mengambil langkah bagus untuk kompetisi yang bagus. Saya juga menantikan langkah baru, ujar Botman. Saya sadar akan apa yang saya inginkan, itu belum tentu untuk klub itu atau kompetisi itu. Anda perlu menimbang segala macam hal dan kemudian gambaran totalnya harus sesuai dengan Anda. Saya harus memiliki perasaan yang sangat baik tentang itu. Lanjutnya, Botman memainkan 37 pertandingan di Liga di musim debutnya untuk Lille pada musim 2020-2021 saat mereka meraih gelar juara Ligue 1. Musim ini, Les Degus, hanya finish di urutan ke-10 kelas men dan Botman merasa siap untuk mengambil langkah selanjutnya dalam karirnya. Tiga anggota Elliot bakal jadi bagian Milan di bawah kepemilikan Redbird. Elliot Management akan mempertahankan tiga anggota dewannya di AC9 sebagai bagian dari periode transisi kepada pemilik baru Redbird Capital. Menurut pemberitaan dari Kalsio Efinanza, akuisisi Rosenari oleh Redbird akan melibatkan anggota dewan direksi baru yang akan mulai bekerja setelah raksasa seri A tersebut berganti pemilik. Namun di antara mereka bakal ada tiga sosok yang cukup familiar di era Elliot. Salah satu yang dipastikan tetap bertahan adalah Gordon Singer, puter dari pendiri perusahaan asal Amerika Serikat, Paul Singer, sebagai sosok yang dipercaya untuk mengelolah kantor perusahaan di London. Kemudian ada Stefano Cosirio yang juga akan tetap bekerja bersamanya dan ia sudah masuk dalam anggota dewan direksi Eldia Folo saat ini sebagai analis finansial dari pihak perusahaan dan yang sebelumnya bekerja untuk kredit Swiss dan banka ilmi. Terakhir, orang yang akan tetap bersama raksasa seri A tersebut di bawah pemilik baru adalah Gio Gio Furlani sebagai manajer portfolio dari sang pemilik lama. Sebagaimana diketahui bersama, Redbird telah resmi menjadi pemilik baru Milan pada Rabu 1 Juni kemarin dengan proses akuisisi diperkirakan bakal rampung paling lambat September mendatang. Dengan selesainya transaksi tersebut, klub telah tiga kali berganti pemilik sejak Silvio Berlusconi mengakhiri era 30 tahunnya bersama raksasa seri A dan menyerahkan kepada Yong Hong Li pada 2017 silam. Resmi di akuisisi Redbird, A9 kini bisa bejak berimer dari kejaran Inter. Bilang siap bertarung dengan Rivas Kota Inter di Bursa Transfer serta beberapa klub Liga Inggris untuk mendapatkan Victorino Cleason Bremer. Rosneri diketahui mencari tambahan kekuatan untuk setor pertahanan karena Lesia Romagnoli akan pergi ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni nanti dan tampaknya sang kapten akan menuju Lazio. Meskipun Vikaya Temuri dan Pierre Calolo menjalin kemitraan yang kuat, lebih banyak pengalaman yang diperlukan untuk masuk ke Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut. Menurut Gazeta dello Sport, karena Sven Botman dari Lille memiliki harga sebesar 30 juta euro dan tawaran di atas meja dari Newcastle Netit dengan gaji yang jauh lebih tinggi, A9 kini mulai kembali beralih ke berimer. Pemain berasal itu baru saja berusia 25 tahun dan terikat kontrak dengan Torino hingga Juni 2024. Tetapi secara luas, diperkirakan akan pergi musim panas ini dengan harga sekitar 25 juta euro. Meski ada minat dari tim Liga Inggris seperti Tottenham Hotspur dan Chelsea, Bremer tampaknya ingin tetap bertahan di Serie A dan Inter saat ini menjadi favorit untuk mendapatkan tanda tangannya. Inter mungkin masih berada di atas angin karena dia sangat mengesankan saat bermain dengan pola tiga pemain bertahan ala Torino. Bertahan dengan tiga back merupakan pendekatan taktis untuk dimiliki oleh Simon Inzaghiye. A9 yang baru saja diakuisisi oleh Redbird kini bisa bersaing untuk coba mengganggu proses transfer sang adik tiri dalam perburuan Bremer. Untuk saat ini, secara finansial, mungkin Milan lebih unggul karena mempunyai dana segar dari pemilik baru. Selain itu, Milan masih memiliki satu kartu aslainnya, yakni Tomasopo Bega. Sudah lama jika pemain muda Milan itu sangat ingin dipermanenkan Presiden Il Toro Urbano Cairo. Jika memang memungkinkan, pemain muda Italia itu dapat menjadi tumbal Milan untuk menggaet Bremer. Asa Milan kian intens dekati Renato Sanchez Renato Sanchez dikabarkan tinggal selangkah lagi bakal merapat ke Asa Milan. Pihak Sanchez dan Milan sudah menyepakati jadwal pertemuan untuk memfinalisasi kontrak. Menurut informasi yang dikutip dari Football Italia, Direktur Leraga Milan Paolo Maldini mengatakan Sanchez merupakan sosok yang tepat untuk menambah kekuatan squad Milan untuk musim depan. Apalagi Milan juga mengemban tugas berat, yakni mempertahankan gelar juara Serie A. Pihak Leraga sebagai pemilik Sanchez merelakan kepergian gelandaan dalam mereka itu. Leraga mematak harga senilai 15 juta euro untuk sang pemain. Namun Milan masih akan berusaha agar Leraga mau melepas Sanchez di harga 12 juta euro saja. Gaji pemain asal Portugal tersebut di Milan nanti ditaksir berada di kisaran 4 juta euro per musim. Sebenarnya Sanchez dikabarkan menginginkan bayaran 6 juta euro, namun Milan tidak bersedia untuk membayar sebesar itu. Milan bakal jadi tim Italia pertama yang pernah dibela oleh pemain berusia 24 tahun tersebut. Sebelumnya, didikan asli Akademi Benfica itu pernah membela bayar Muni dan Swansea City. Terima kasih telah menonton!